Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Power Breakfast setiap pagi seperti biasa. Kami punya berbagai macam informasi menarik dari ekonomi, bisnis, dan juga pasar modal yang kemudian akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini sampai dengan pukul 9.30 nanti ya. Dan saya Wiki Adrian, inilah Power Breakfast lengkapnya. Kita ke informasi pertama di What's Going On. Pemirsa, subvarian baru virus corona yang disebut XBB secara dramatis muncul pada awal pekan ini di Singapura. Kasus COVID-19 baru di negeri Merlion itu meningkat lebih dari dua kali lipat dalam waktu sehari. Dari 4.700 pada hari Senin menjadi 11.700 pada hari Selasa. Subvarian baru virus corona baru yang disebut XBB secara dramatis muncul pada awal pekan ini di Singapura. Kasus COVID-19 baru di negeri Merlion itu meningkat lebih dari dua kali lipat dalam sehari. Dari 4.700 pada hari Senin menjadi 11.700 pada hari Selasa. Subvarian yang sama juga baru saja muncul di Hong Kong. Mengutip The Daily Beast, varian ini merupakan keturunan yang sangat bermutasi dari Omikron. Varian ini yang mendorong gelombang rekor infeksi mulai sekitar setahun yang lalu. Dapat dikatakan, XBB dalam banyak hal merupakan bentuk virus terburuk sejauh ini. Virus ini lebih menular daripada varian atau subvarian sebelumnya. XBB juga menghindari antibodi dari terapi monoklonal yang berpotensi membuat seluruh kategori obat tidak efektif sebagai perawatan COVID. Kementerian Kesehatan Singapura mengatakan subvarian XBB Omikron yang mendorongkrak kasus infeksi COVID-19 dipikirkan akan mencapai puncaknya pada pertengahan November. Pengamat dari negara-negara dengan subvarian XBB menunjukkan varian ini memang menular, tetapi tidak menyebabkan penyakit yang lebih parah. Namun dikatakan ada bukti bahwa XBB mungkin mendorongkrak peningkatan infeksi ulang, di mana sekitar 17% dari total kasus baru bulan lalu adalah kasus infeksi ulang. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!